Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Muara Jambi Bidang Pajak I di tahun 2023 mengalami over target. Dengan realisasi untuk Januari hingga Juli, BPHTB mencapai 13,8 miliar dan saat ini sudah mencapai 57% dari APBD Murni. BPPRD Muara Jambi di tahun ini pastikan bisa over target seperti tahun yang sebelumnya. Berdasarkan perda nomor 8 tahun 2012 tentang PBB dan P2 serta nomor 2 tahun 2011 tentang BPHTB, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muara Jambi melalui bidang pajak 1 terus berupaya menegakkan aturan untuk pembayar pajak daerah baik itu BPHTB dan PBB melalui berbagai cara seperti melakukan imbauan di setiap kecamatan serta desa agar masyarakat dan pengusaha untuk membayar pajak daerah sesuai dengan perda yang telah ditentukan. Setelah upaya tersebut di tahun 2023, untuk pajak BPHTB dan PBB over target akan menjadi lebih meningkat. Disampaikan oleh Musadad Al-Zubair, Kepala Bidang Pajak 1 BPPRD Muara Jambi tahun 2023 Januari hingga Juli, untuk bagian pajak 1 seperti PBB, BPHTB mengalami over target meningkat dengan realisasi untuk BPHTB mencapai 13,8 miliar terhitung dari Januari hingga Juli di tahun ini. Dapatan BPHTB dari Januari sampai Juli itu sudah di angka 13,8 miliar, sekitar 57 persen dari yang ditargetkan di APBD Murni. Tetap kita menghimbau masyarakat untuk mengurus kepemilikan hak atas tanah mereka dengan cara berganti ataupun yang dari sporadik menjadi hak milih. Itu kita sosialisasi terus. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.